10 Tingkat Ilmu Leak Ini cara untuk mendapatkannya. Di Bali sejak dulu telah dikenal adanya leak. Walaupun tak banyak orang yang bisa menjumpai wujud leak, tapi kebanyakan orang percaya bahwa ilmu leak itu ada. Dalam buku leak-ngamah leak karangan Iwayan Yendra, Mangku Alit Pakandelan pada halaman 55 disebutkan terdapat 4 cara orang bisa mendapatkan ilmu pangeleakan. Pertama, dengan cara meminjam sabuk pangeleakan pada bapak, ibu, kakek, nenek, kumpi, saudara, teman, dan sebagainya. Maka dengan menggunakan sabuk itu, Anada akan bisa leak. Selain itu, cara kedua yaitu dengan jalan membeli pada seorang balian pangiwa. Ketiga, dengan cara berguru pada balian pangiwa atau orang yang bisa meleak. Dan yang keempat yaitu dengan cara belajar sendiri dari lontar atau buku tentang pangeleakan. Selain itu, dalam wayang cengblong yang berjudul Ludramurti dengan dalang iwayan Nardayana juga dikatakan oleh tokoh Tualen ada 4 jenis pangeleakan. Pangeleakan jenis pertama disebut pangeleakan dewa, yaitu pangeleakan anugerah dewa karena melakukan tapa semadi. Yang kedua pangeleakan melajah, yang didapat melalui proses pembelajaran dengan mempelajari tutur Aji Ugi, Dharma Weci, atau berguru. Selanjutnya ada pangeleakan keturunan, di mana saat orang yang bisa meleak, saat akan meninggal ilmunya berpindah kepada keluarga yang menungguinya. Selanjutnya ada pangeleakan dengan membeli pada balian atau dukun. Sementara itu, dalam buku Jejak Bayrawa di Pulau Bali Karya Jiwa Atmaja halaman 95, dikatakan beberapa balian yang bersedia memberi sedikit keterangan hanya mengatakan, kalau mau belajar leak datang saja ke kuburan pada tengah malam yang pekat. Lebih lanjut dikatakan, umumnya orang melakukan pangeleakan adalah ketika tengah malam bulan mati, hari Kajeng Kliwon dengan membawa sanggah cucuk yang ditancapkan di tanah kuburan. Wujud Kera Putih Dalam catatan yang dimiliki oleh Ida Ersi Bujangga Waisnawa Kertabuana, dari Gria Batur Girimurti, Glogor, Denpasar, disebutkan beberapa tingkatan leak dan jenis perubahannya. Leak tingkat pertama atau tingkat paling rendah wujudnya berupa bojok atau kera abu-abu. Pada tingkatan yang kedua wujudnya berupa kambing. Setelah itu pada tingkatan yang ketiga akan menjadi bangkal atau bangkung. Tingkat empat perubahannya adalah menjadi ular, sepeda motor, dan mobil. Tingkat lima berubah menjadi gegendu. Saat mencapai tingkatan keenam akan menjadi bade, serta ayam putih. Berwujud bojok putih atau kera putih pada tingkatan ketujuh. Saat mencapai tingkat kedelapan menjadi rarung, waringin sungsang, beringin terbalik, dan anjing kurus. Pada tingkatan kesembilan menjadi kasa dan jaka punggul. Leak pada tingkatan kesepuluh akan menjadi rangda. Itulah tingkatan leak berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Ida R.C. Bujangga Waisnawa Kertabuana. Terima kasih telah menonton!